Halo para pecinta biografi, hari ini kita akan membahas biografi General Gatot Subroto. Pastikan kalian menonton sampai selesai, agar lebih mengenal pahlawan nasional yang satu ini. General Gatot Subroto, berasal dari Jawa Tengah, lahir tanggal 10 Oktober tahun 1907 di Banyumas, Jawa Tengah. Meninggal tanggal 11 Juni tahun 1962 di Jakarta, Indonesia. Meninggal di usia 54 tahun, dimakamkan Ungaran Timur, Semarang. Riwayat singkatnya, tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Panglima tentara dan teritorium atau T dan T4 di Ponegoro. Wakil staf kepala Angkatan Darat, ikut serta dalam pasukan Jepang pada Perang Pasifik. Dengan melihat potensinya, pemerintah Jepang mengangkatnya menjadi kepala detasemen polisi. Ketika pemerintah pendudukan Jepang membentuk peta atau tentara pembela tanah air, Gatot pun mendaftarkan diri. Di Banyumas, ia berhasil mengambil alih kekuasaan kepolisian dan sesudah itu ia diangkat menjadi kepala kepolisian karesidenan Banyumas. Bersama-sama dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat, ia aktif berunding dengan komandan militer Jepang dalam usaha memperoleh senjata. Melahirkan gagasan untuk mendirikan sebuah akademi militer gabungan yang telah terwujud dalam bentuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Selama berkarir di bidang militer, Gatot Subroto memiliki 17 bintang jasa dan setelah wafat pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal Anumerta. Nah itulah biografi dari Jenderal Gatot Subroto. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.